Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat yang telah dilakukan di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak, Tanjung Jabung Timur. Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat merupakan salah satu kegiatan restorasi gambut yang telah dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BRG. Selain kegiatan pembangunan sekat kanal dan sumur bor serta revegetasi, kegiatannya berupa pemberian bantuan kepada 13 kelompok masyarakat di tahun 2022. Terhadap kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut memonitoring dan evaluasi empat kelompok masyarakat di daerah Tanjung Jabung Timur pada 5 November 2022, yaitu kelompok masyarakat Nawasena, Budidaya Ikan Lele, kelompok masyarakat MPA Simpang, dan Pogtan Sidodadi merupakan budidaya ayam kampung kup dan sawah, kemudian Pogmas Sidomulyo adalah ayam petelur. Kegiatan ini bertujuan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, guna kelancaran kegiatan restorasi ekosistem gambut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengembangan alternatif ekonomi produktif masyarakat yang sejalan dengan tujuan restorasi ekosistem gambut. Yazil Fatra, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, mengharapkan penerima bantuan revitalisasi memiliki tanggung jawab moral dan memberikan dampak positif terhadap kawasan, dan mempertahankan keberhasilan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Bahkan bantuan dari BRGM melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terhadap kelompok-kelompok yang berada di lahan gambut. Usaha ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di lahan gambut, yang peduli terhadap pemulihan ekosistem gambut. Untuk kolam ini, untuk bantuan ini, kami memang baru pertama mendapatnya mas. Jadi, gimana ya, belum ada pengalaman lah intinya, kurang tahu juga tentang pengalaman ikan lele. Nah, kalau untuk kedepannya, mudah-mudahan dengan bantuan ini, ibu-ibu Desa Jati Mulyo bisa meningkatkan penghasilan ekonomi membantu. Saya selaku Ketua MPA, kami sangat berterima kasih kepada BRGM dan juga Kehutanan yang telah membantu kami di dalam pembiaraan ayam KUB, yang mana bisa meningkatkan tarap hidup masyarakat, khususnya kami yang di perbatasan kawasan. Semoga kami bisa di perhatikan. Terima kasih sekali kepada Dinas Kehutanan, khususnya BRGM, untuk bantuan ini yang telah sampai ke tempat kita. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada anggota BRGM dan seluruh kru dari Dinas Kehutanan. Terima kasih banyak, karena kami bisa memiliki, yaitu ladang usaha untuk POKMAS di Domonyo Desa Rawasan.